Kota pelajar dan mahasiswa atau dikenal dengan Kopelma, merupakan sebuah kota yang dibangun dengan cita-cita besar yang berlandaskan keyakinan. Bahwa membangun peradaban Aceh yang dimilang hanya melalui pendidikan. Tahun 1955, Presiden Soekarno meresmikan Kopelma di Darussalam. Tekad bulat melahirkan perbuatan nyata, Darussalam menuju pelaksanaan cita-cita. Itulah sepenggal amanah Soekarno yang ditoreh pada tubuh Kopelma, Darussalam. Tak lama kemudian, Universitas Syakwala dibangun di Darussalam. Lalu pada tahun 1960, Cikal Bakal Institut Agama Islam Negeri Araniri membuka tiga fakultas. Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiah, dan Fakultas Usuluddin. Saat itu, ketiga fakultas tersebut masih menginduk pada IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Berselak tiga tahun kemudian, tanggal 5 Oktober 1963, Institut Agama Islam Negeri Araniri secara resmi memulai proses akademiknya. Pada tahun ini pula, Departemen Agama Republik Indonesia memberikan status sebagai IAIN Induk di Aceh. Dengan penetapan tersebut, maka IAIN Araniri merupakan IAIN ketiga di Indonesia setelah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penyematan nama Araniri pada IAIN ketiga di Indonesia ini diambil dari nama seorang mufti kerajaan Aceh, Syekh Nuruddin Araniri. Ia memiliki kontribusi sangat besar terhadap perkembangan peradaban Islam di Aceh. Dalam perjalanannya membangun pendidikan Aceh yang lebih baik, IAIN Araniri telah melewati banyak sekali tantangan dan rintangan. Namun hal tersebut merupakan suatu proses pendewasaan pengalaman IAIN Araniri dalam membentuk karakteristik pendidikan Islam di Aceh. Prof. Ali Hashmi dipercaya sebagai rektor pertama yang menahkodai IAIN Araniri mengarungi lautan Islam dan ilmu pengetahuan. Pada saat beliau menjabat sebagai rektor, beberapa fakultas kemudian didirikan. Salah satunya adalah fakultas dakwah pada tahun 1968 yang merupakan fakultas dakwah pertama di Indonesia. Kemudian disusul dengan fakultas adab tahun 1983 dan tak lama kemudian, tahun 1988, membuka program Pasca Sarjana. Kemajuan IAIN Araniri tidak terlepas dari kepemimpinan karismatik dan prestasi para rektor terdahulu. Berikut ini para rektor yang pernah menjabat. Prof. Haji Ahashimi Prof. Dr. Haji Ismail Muhammad Syah Esaha Dr. Ahmad Daudi MA Prof. Ibrahim Husin MA Kini, setelah 50 tahun pengabdian IAIN Araniri pada pendidikan, penelitian, dan pengabdian sebagai amanah tridharma perguruan tinggi. Tepat saatnya, IAIN Araniri menuju kepada pendidikan yang lebih komprehensif dan holistik. Untuk itu, pada tahun 2014, IAIN Araniri ditingkatkan statusnya menjadi Universitas Islam Araniri. Prof. Dr. Haji Farid Wajidi Ibrahim MA dipercayakan menjadi rektor pertama IAIN Araniri. Kampus kita sudah kampus cyber atau digital. Dan itu sebuah tuntutan zaman dan kita sudah seimbang dengan perubahan imun yang maju lainnya. Dan ke depan, berharap kampus IAIN Araniri ini menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan bukan hanya untuk tingkat grey-gronal tapi untuk tingkat nasional. Lebih daripada itu, mungkin satu ketika ke depan kampus kita terkenal kepada dunia lainnya sehingga masyarakat dunia hari ini bisa berkiblat ke sini menuntut ilmu. Kita ciptakanlah kampus kita sebagai sentral untuk mencari ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama dan sebagainya. Dengan semangat perubahan tersebut, UIN Araniri memantapkan diri dengan kisihnya yaitu membangun institusi keislaman yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia umumnya dan bagi umat Islam khususnya, serta membina insan akademis yang memiliki keteguhan intelektual, ketokohan sosial, dan kesalahan spiritual. Kemudian dirumuskanlah misi UIN Araniri kepada empat aspek yaitu 1. Integritas Akademik 2. Profesionalisme 3. Akhlakul Karimah 4. Ukwah Islamia UIN Araniri memiliki sembilan fakultas dan satu program pasca sarjana yaitu Fakultas Syariah dan Hukum Fakultas Tarbiah dan Keguruan Fakultas Usuludin dan Filsafat Fakultas Dakwah dan Komunikasi Fakultas Adab dan Humaniora Fakultas Sains dan Teknologi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Fakultas Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan Program Pasca Sarjana Pada saat ini PPS UIN Araniri menyelenggarakan 6 konsentrasi untuk program magister dan 1 konsentrasi untuk program doktor UIN Araniri memiliki visi menjadi universitas yang unggul dalam pengembangan dan pengintegrasian ilmu-ilmu keislaman, sains, teknologi, dan seni Dari dasar visi ini maka misi yang ingin kita kembangkan adalah Pertama melahirkan sarjana yang memiliki kemampuan akademik, profesi, dan atau fokasi yang kompetitif berorientasi pada masa depan dan berakhlak mulia Yang kedua mengembangkan tradisi riset yang multidispliner dan integratif berbasis syariah Islam Dan yang ketiga menimplementasikan ilmu untuk membangun masyarakat madani yang beriman, berilmu, dan beramal Kampus UIN Araniri memiliki konsep one stop service Sehingga berbagai fasilitas dihadirkan untuk mendukung proses pembelajaran Di antaranya yaitu Gedung Perpustakaan yang memadai Gedung Pertemuan dan Museum Theater Room Klinik Kesehatan Asrama Mahasiswa Masjid Bank dan ATM Fasilitas Olahraga Gedung Pusat Komputer Gedung Pusat Bisnis Laboratorium Sains untuk Pendidikan Biologi, Fisika, dan Kimia Laboratorium Ilmu-ilmu Sosial di Fakultas Masing-Masing Selain itu, UIN Araniri juga memiliki pusat bisnis yang mengelola hotel dan juga wisma tamu Paut, serta tekan, dan kantin UIN Araniri memiliki 16.000 mahasiswa Dimana setiap tahunnya, UIN Araniri membuka peluang kepada 5.000 mahasiswa baru Sebagai mahasiswa UIN Araniri Mensana en Koperosano Dalam raga yang sehat, terdapat jiwa yang kuat Untuk itu, UIN Araniri mendorong dan menfasilitasi seluruh mahasiswanya bergabung dengan unit-unit kegiatan mahasiswa Untuk menampung aktivitas dan kreativitas mereka Melalui pembinaan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Berbagai prestasi kegiatan mahasiswa, baik di tingkat nasional maupun internasional, telah diraih Meskipun telah memasuki usia emas 50 tahun pertamanya Perjuangan UIN Araniri dalam pendidikan yang didukung oleh penelitian yang utuh Masih terus berlanjut Sebagai pengabdian yang sesungguhnya kepada masyarakat, khususnya masyarakat Aceh UIN Araniri akan terus istiqamah dalam mewujudkan cita-cita Islam Rahmatan lil'alamin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!